Pelaku pembakaran Mimbar Masjid Raya Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap setelah melarikan diri seusai beraksi pada Sabtu 25 September 2021 dini hari tadi. Pelaku ditangkap oleh warga di Jalan Tinumbu, Makassar. Pelaku diikat di tiang telepon dengan tali tambang agar tidak melarikan diri. Saat ditangkap pelaku terlihat hanya senyum-senyum dengan kondisi tangan terikat. Pelaku yang ditangkap bernama Kabah Warga Jalan Kandil 1 Makassar. Saat ditangkap pelaku terlihat mengenakan kaos dipadu dengan sui terhitam. Sementara bawahannya celana dengan motif bunga-bunga. Ia tengah berdiri dengan badan terikat di tiang listrik. Saat diinterogasi Kabah tampak tersenyum dengan petugas, mengutip tribuntimu.com pelaku mengaku membakar Mimbar itu pada Jumat 24 September 2021 malam. Ditanya petugas membakar menggunakan apa, Kabah menjawab dengan korek api. Sebelumnya diberitakan, Mimbar Masjid Raya Makassar dibakar orang tak dikenal. Pelaku diduga sengaja menutupi kamera CCTV di Mimbar sebelum membakar. Setelah beraksi, si pembakar pun langsung pergi dari lokasi kejadian. Saya di Masjid Raya, BKB pembakaran Mimbar. Tapi Alhamdulillah informasi yang diperoleh, insya Allah disebarkan, disampaikan secara resmi oleh publisian. Umat Islam tidak usah khawatir, ini bukan provokasi, bukan sesuatu yang membuat kita harus panik. Makassar tetap aman. Ternyata tidak ada masalah, cuma ada kebeliruan yang kira-kira Pak Kapol Restadis bisa jelaskan. Terima kasih, saya, BKB pembakaran Mimbar. Dari hasil pola TKP yang saya lakukan, sementara kita sudah mengetahui kiri-kiri dan identitas melaku di bulan pembakaran Mimbar. Sementara kita masih melakukan pengembangan, secara resmi dulu kita bisa lakukan untuk rilis, karena kita masih melakukan pendalamat terhadap pelaku yang saat ini melalikan diri. Ya, jadi tidak usah khawatir, tidak ada provokasi, ini insya Allah ditangani sama polisi secara profesional. Ada masak dari Dewan Masjid Indonesia, Pak Kapol Restabes, Kapol Restabes, insya Allah tidak usah cemas, tidak usah khawatir, ini bukan provokasi, tetap jalankan. Yang paling penting sekarang harus protok kesehatan, itu saja prioritas. Demikian Hot Topic kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.